Halo guys, welcome back to my youtube channel balik lagi bersama aku nah di video kali ini, sesuai dengan judulnya kita bakal ngebahas beberapa pertanyaan kalian seputar dengan produk frozen collagen aku bakal jawab sesuai dengan pengalaman aku karena aku udah pake frozen collagen, ya kira-kira 3 pack nah guys, aku bakal ngebahas apa yang kalian bingung dan apa yang kalian mau tanyain dan aku menjawab sesuai dengan pengalaman aku pribadi jujur selama aku pake si produk frozen collagen ini seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku buat video baru oke guys, daripada berlama-lama, langsung aja kita ke videonya oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama kak, beli frozen collagen itu dimana dan harganya berapa nah guys, yang pertama itu belinya dimana kalian bisa beli biasanya kayak di store kalau misalnya toko kosmetik yang lengkap biasanya dia udah jual si frozen collagen ini nah, untuk frozen collagen itu dia adalah suplemen yang diminum dan isinya itu ada 60 pack ya guys ya untuk belinya itu biasanya kalian bisa beli di toko-toko yang emang lengkap gitu tapi kalau misalnya kalian gak nemuin kalian bisa beli ada yang jual di instagram dari justtipthailand gitu ataupun kalian bisa beli di online nah, di online itu dimana kak? kalian bisa beli di Shopee, di Lazada, di Tokopedia itu semuanya ada tapi buat aku, aku belinya di Shopee dengan harga 50 ribuan aja nah, pertanyaannya selanjutnya apa sih bedanya harga yang 50, 100, 150 sampai dengan 300 nah, sebenarnya semua itu sama aja produknya ini-ini juga dari Thailand yang buat dia mahal karena itu ada yang langsung jualnya murah dari distributornya gitu, ada juga yang emang dia justif ada juga yang emang dia dari sellernya gitu guys atau gimana caranya kita melihat produk yang ori nah, jadi disini itu ada si barcode dan nanti barcodenya itu tinggal kalian gosok kayak gini aja nah, nanti muncul si barcode ini nah, apa sih fungsinya kode barcode ini? kode barcode ini itu buat lihat produk ini ori apa enggak? nah, nanti kalau misalnya kalian udah gosok muncullah si kode barcode setelah itu, kalian tinggal scan aja kode barcodenya disini di-scan di HP kalian nanti kalau misalnya udah kalian scan dia muncul di link terus kelihatan original udah jelas itu original kalau misalnya kalian udah tau produknya enggak ori jangan diminum dan jangan dilanjutin karena kalian enggak bakal tau isi kandungannya itu apa oke, pertanyaan selanjutnya buat orang yang lagi PMS itu atau lagi menstruasi boleh enggak sih minum Frozen Collagen? nah, menurut aku di-stop aja dulu ya di-jeda dulu karena pernah aku minum si Frozen Collagennya itu pas aku lagi PMS jadi darah aku itu kayak lebih encer lebih banyak gitu jadi aku rasa kayak enggak usah takutnya juga itu berbahaya buat kalian jadi lebih baik di-jeda aja dulu kayak gitu oke, pertanyaan selanjutnya bisa enggak sih Frozen Collagen itu diminum sama ibu hamil? nah guys, untuk hamil itu sangat rentan ya buat bayi jadi aku pikir lebih baik di-jeda gitu ya kalian pakai pemakaian lotion aja dari luar tapi kalau emang kalian maksa pakai produk ini otomatis kalian harus banget konsultasi sama dokter kandungan dulu bidan gitu ya guys boleh atau enggak? nah, kalau untuk ibu menyusui ini sih katanya boleh ya guys boleh untuk ibu menyusui nah, pertanyaan selanjutnya itu boleh enggak sih diminum sama orang yang punya sakit emah? kalau untuk punya sakit emah ini itu boleh aku juga punya sakit emah tapi aku minum gitu biasanya sesudah makan kayak gitu guys kalian bisa minum sesudah makan tapi untuk penyakit lambung itu beda lagi ya guys ya apalagi lambungnya udah kronis gitu kalian enggak bisa minum suplemen sembarangan kayak gini kalau emang kalian maksain mau otomatis kalian harus banget kayak konsultasi ke dokter dulu gitu guys yang selanjutnya yang sering banget ditanyain emang si Frozen Collagen ini bisa ya buat jerawat nah guys, buat jerawat aku juga lagi jerawatan nah si Frozen Collagen ini bisa buat jerawat buat orang yang jerawatan maksudnya bisa minum itu enggak mempengaruhi hormon sama sekali malah dia membuat jerawat aku lebih cepat kering tapi untuk bekasnya aku belum merasakan mungkin aku harus habisin beberapa pack dulu baru aku bisa tahu si kinerja si Frozen Collagen ini guys gitu jadi buat jerawat itu bisa apa enggak? jawabannya iya bisa tapi dia itu prosesnya bener-bener kayak lambat gitu tapi tergantung lagi guys dari kinerja tubuh kalian tuh kayak gimana karena masing-masing orang itu pasti prosesnya bakalan beda kayak gitu oke lanjut pertanyaannya Frozen Collagen bisa enggak sih untuk mengembalikan kulit belang? jawabannya adalah bisa guys jadi kulitku itu selama di Bali dia bener-bener belang nih kayak ini lebih hitam dan ini mendingan gitu padanya ini semua itu hitam guys tapi sekarang udah mulai balik lagi kayak gitu nah dia bisa ya buat naikin warna kulit kalian tapi itu juga kayak tergantung tubuh kalian gimana cernanya gitu memproses orang setiap orang itu beda-beda ya guys ya contohnya aku nah aku itu emang kulitnya selama matang guys yang paling putih di tubuh aku itu muka nih segini aja aku putihnya segini aja dan tangan aku segini nanti si tangan aku ini bakal bisa seputih muka aku kayak gitu dan yang paling putih itu cuma segini kayak gitu guys aku gak bisa berharap lebih karena ini bukan cutik putih kayak gitu guys ini cuma suplemen aja dan si suplemen itu bakal dicernak sama tubuh kita gitu ya guys ya jadi aku gak berharap lebih karena emang iya selama aku pake si frozen collagen ini dia bisa emang bikin putih tapi bukan kayak ngerubah putihnya itu dari tadinya irang gitu hitam segini jadi kayak cewek korea itu enggak dia cuma bisa naikin kayak apa ya beberapa tingkat aja gitu paling nanti tanganku bisa seputih ini tapi kalau misalnya tangan kalian udah putih kalian bisa lebih putih lagi gitu guys jadi cuma beberapa tingkat aja kayak gitu oke pertanyaan selanjutnya frozen collagen bisa dikonsumsi di usia berapa aku anjurin ke kalian buat yang mau konsumsi frozen collagen kalian itu konsumsi dari umur 17 tahun sampai dengan 60 tahun ya guys kenapa 17? karena 17 itu kulit kalian itu udah kayak butuh yang namanya collagen kayak gitu bisa ngilangin belang dan pengalaman aku dulu pas aku masih SMP aku juga udah pake si frozen collagen aku emang udah pemakaian lama tapi aku stop pake-stop pake gitu berhenti pake gitu karena emang si frozen collagen ini rekomendasi dan kayak bisa lah buat di kantong pelajar kayak gitu guys jadi gak ada salahnya buat kalian coba karena ini juga collagen seiring bertambah usia kalian kalian bakalan butuh banget si collagen ini oke pertanyaan terakhir ya guys ya ini kayak apa sih kayak pantangan saat kalian mengkonsumsi si frozen collagen nah jadi ada beberapa pantangan yang harus kalian tau yang pertama kalian itu kurangin makan seafood yang kedua itu kalian kurangin minum susu, minum teh, minum alkohol, air kelapa itu bener-bener kayak harus banget dikurangin supaya si obatnya itu bisa bekerja dengan baik di tubuh kalian gitu dan yang paling wajib adalah minum air putih itu 2 liter sehari itu minimal ya supaya si minumannya ini itu gak berpengaruh buruk di ginjal kalian gitu karena kalau misalnya kalian minum kayak suplemen collagen ini otomatis ginjal kalian bakal bekerja lebih keras kayak gitu ya guys ya dan si air putih ini dia bakal bantu ginjal kalian dan si bikin si produk ini itu jadi bekerja dengan baik gitu guys aku pernah ya perbandingan minum frozen collagen ini dengan minum banyak air putih sama sedikit minum air putih lebih bagus pas aku minum air putih jadi kalau misalnya aku gak banyak minum air putih kayak obatnya itu kayak gak bekerja gitu kan otomatis sayang guys ngapain kalian ngeluarin uang mahal-mahal minum obat setiap hari gitu kalau misalnya obatnya gak bekerja gitu guys ya jadi sayangin lah tubuh kalian niatnya rawat yaudah jangan setengah-setengah kayak gitu guys pantangannya juga harus kalian hindari kayak gitu guys oke guys segitu dulu pengalaman aku dan apa yang aku bisa bantu jawab dari pertanyaan kalian kalau misalnya ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang itu mohon dimaafkan atau mungkin kalian mau berbagi pengalaman tentang frozen collagen kalian bisa komen aja di bawah oke guys segitu dulu ya review aku tentang frozen collagen aku harap video ini bisa membantu kebingungan kalian oke guys segitu dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya see you bye bye selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih